Intro Ganjar Pranowo mencoba merayu wakil presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala. Rayuan itu dilakukan saat Ganjar melakukan silaturahmi di kediaman CK pada Minggu 19 November. Capres nomor urut 3 itu mencoba merayu CK untuk mendukung dirinya pada Pilpres 2024. Di sisi lain, Ganjar menduga CK punya pilihan yang berbeda. Ganjar menyebut CK pilihan politik CK berbeda dengan dirinya. Ganjar kemudian menggoda CK membuka kemungkinan untuk memberikan dukungan kepadanya. CK kemudian merespon godaan Ganjar dengan senyuman. CK kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak akan bergabung ke tim pemenangan Capres manapun, termasuk TPN Ganjar Mahfud. Hal itu karena CK masih menjabat sebagai Ketua Umum PMI. Menurut CK, PMI harus netral sehingga ia tidak bisa masuk ke TPN Ganjar Mahfud. Gak kita gak ngajak kok, kita silaturahmi aja. Kalau Mas Arjat, Pak Aritanu itu kan memampir saya, jadi dia menemani saya. Kalau Mas Arjat kan teman CK, Pak Aritanu, apa lagi? Ritana lama. Gak kita, kita sudah tahu dan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau soal penilaian karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk ke dalam kami dan semua berbicara soal kepastian dukung, soal pendekatan dukung, soal bagaimana dukung harus betul-betul lurus, begitu. Nah tentu dengan kejadian terakhir, ya angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya. Anggiraz, ya turun maskongnya, gitu. Silahkan. Ya, terima kasih. Saya ini Ketua PMI, PMI kalau tidak terang, jadi tidak bisa menjadi TPN. Bahwa masing-masing Anda semua punya pilihan putih, silahkan. Tapi ada tahap dan juga kompetasi. Soal Gantum ini, ya seperti dikatakan, kalau di Bekassar saya baca, Pak Ganjar mengatakan lima, gitu kan. Saya kira Anda juga pergi sepedapat, terutama karena sosial terakhir ini kan. Jadi yang menentukan bangsa ke depan. Sekali lagi kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan, mencapai tahun 25, seperti diinginkan Pak Dukowi. Tapi caranya ialah berlaku adil, berlaku negera. Untuk itu tidak, maka bangsa ini akan mengalahi masalah. Saya kira-kira, cukup. Ya, terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.